Ya, kali ini kita akan membahas mengenai praktikum anatomi pembinaan. Pada bagian pertama, kita akan mempelajari tentang kranium dan basis kranii. Mengapa kita perlu belajar tentang basis kranii? Karena basis kranii ini terdapat beberapa struktur anatomi yang berkaitan langsung dengan bagian-bagian persarafan. Tempat keluarnya sarap dan ini nanti akan mempengaruhi keadaan-keadaan patologis tertentu. Baik, selanjutnya kita mulai dari tengah dulu. Pada fosa kranii anterior. Pada linie mediana terdapat tonjolan tulang yang disebut dengan kristagali. Kristagali ini merupakan tempat penengkatan dari duramater di bagian anterior. Nah, di sisi lateral dari kristagali terdapat lubang-lubang kecil. Lubang-lubang kecil ini merupakan tempat lewatnya dari nervus 1, dari intrakranial ke ekstrakranial. Lubang-lubang kecil ini disebut sebagai lamina etforamina cribosa. Lamina etforamina cribosa ini akan menjadi tempat lewatnya, nervus olfaktorius. Nanti nervus olfaktorius masuk melalui lamina cribosa dan nanti akan bersinap pada bulbus olfaktorius. Bulbus olfaktorius dan traktus olfaktorius. Nah, lanjutnya, fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menghidu. Untuk menghidu. Kalau kelainan pada nervus 1 atau nervus olfaktorius ini dapat berupa anusmia, parosmia, atau juga hiposmia. Silahkan nanti dicari perbedaannya. Apa itu anusmia, hiposmia, atau parosmia. Selanjutnya, kita ke sisi belakang. Sisi belakang ada lubang yang mengarah ke kafum orbitan. Lubang ini disebut sebagai kanalis optikus. Analis optikus. Analis optikus ini merupakan tempat lewatnya nervus optikus dari intrakranial ke ekstrakranial. Mulai dari intrakranial ke kafum orbita atau ekstrakranial. Nah, di sisi medial, ini terdapat cekungan. Cekungan ini disebut dengan fosa dari chiasma optikum. Fosa chiasma optikum. Di mana fosa ini nanti akan ditempati oleh chiasma optikus, yaitu bagian nervus optikus yang nanti akan bersilangan. Kita lihat, di belakang dari fosa chiasma optikus ini terdapat cekungan juga. Yang disebut dengan fosa hipofisialis atau sela tursica. Fosa hipofisialis ini merupakan tempat bagi organ hipofisis. Sehingga apabila terjadi pembesaran pada hipofisis keadaan, misalnya tumor pada hipofisis seperti craniofaringoma, ketika mengalami pembesaran dan mendesak ke bagian anterior, yaitu chiasma optikus, dapat mengakibatkan hemianopsi bitemporal. Nah, selanjutnya, dari chiasma optikus nanti akan ke belakang menjadi traktus optikus. Apabila tumor ini membesar dan mendesak bagian dari traktus optikus, maka akan mengakibatkan manifestasi berupa nemi anopsia homonim. Nemi anopsia homonim. Itu kelainan pada traktus optikus. Kalau kita lihat, ini sudah dipotong, ospenoidnya, kalau ini masih ada. Dan di sini, di sisi lateral dari kanalis optikus, terdapat lubang yang lumayan besar, yang disebut dengan visura orbitalis superior. Nah, visura orbitalis superior ini masuk ke transform orbital, yang mana visura ini dilewati oleh nervus 3, 4, 6, dan nervus 5, 1. Selanjutnya, kita lihat di sini, ini adalah foramen rotundum. Foramen rotundum ini merupakan tempat lewatnya nervus 5, 1. Selanjutnya, ini ada, apa namanya, foramen magnum. Nah, pada sisi medial dari foramen magnum ini terdapat lubang. Lubang ini merupakan kanalis hipoglosus. Kanalis hipoglosus itu berperan, tempat lewatnya dari nervus hipoglosus atau nervus 12. Di mana fungsi dari nervus hipoglosus ini adalah motorik. Bagi lidah. Lidah merupakan salah satu organ indera yang berfungsi dalam pengecapan. Nah, pada lidah, fungsi pengecapan, sensorisnya, itu pada bagian 2 per 3 anterior, itu dibawa oleh nervus 7, nervus fasialis yang intinya terdapat pada ganglion geniculatum. Sedangkan, untuk 1 per 3 posterior serabut-sarab sensorisnya, itu diperserapi oleh nervus 9, yang inti selnya berada pada ganglion inferior dari nervus glossovarinius. Di mana letaknya? Letak dari keluarga nervus glossovarinius itu berada di sini, foramen jugularis. Foramen jugularis ini tempat lewatnya dari nervus 9, 10, dan nervus 11. Nah, pada sisi lateralnya dari foramen jugularis, itu terdapat lubang yang mengarah ke timpani, di daerah telinga. Ini yang disebut dengan meatus akustikus internus. Di mana meatus akustikus internus ini merupakan tempat lewatnya nervus 8. Kita lihat lagi yang sebelah kanan. Ini beberapa struktur anatomi yang berkaitan dengan beberapa bahasan kita. Kita lihat di sini, ini tadi kita lihat, ini merupakan fossa hypovisialis atau yang disebut dengan selatursika. Selatursika ini merupakan batas atau atap dari suatu sinus yang disebut dengan sinus spenoid. Sinus spenoid. Sedangkan, kalau kita lihat di sini, ada beberapa sinus sparonasal lainnya, yang berupa ini, ini di depan dari sinus spenoid, ini adalah sinus etmoidalis anterior, etmoidalis posterior. Selanjutnya, ini kalau kita lihat, di bawah dari spenoid, ini terdapat conca nasalis superior, conca nasalis media, ini conca nasalis inferior. Di sela-selanya, ini terdapat meatus nasi superior, meatus nasi media, meatus nasi inferior. Nah, kalau kita lihat, ini ada lubang kecil. Ini merupakan hiatus sinus maxilaris. Sinus maxilaris merupakan sinus yang terbesar. dibandingkan sinus-sinus paranasal lainnya. Muara dari, apa namanya, sinus maxilaris ini, pada meatus nasi medius, yaitu pada hiatus semi-luna-fis. Nah, kalau misalnya, sinus etmoid yang anterior, itu akan bermuara ke meatus nasi medius melalui infundibulum etmoidalis. sedangkan, kalau yang posterior, ini sama dengan yang spenoid. Dia, akan bermuara ke meatus nasi superior. Nah, itu, beberapa kelainan, beberapa struktur anatomis dari kranii dan karsis kranii. Ya. Kita lihat lagi strukturnya. Di, pada kranium, ini, pada daerah frontal, itu terdapat, apa namanya, terdapat lubang juga, ruangan yang disebut dengan sinus frontalis. Sinus frontalis ini, sebenarnya dikatakan merupakan akibat dari meluasnya selula etmoidalis anterior ke os frontal. Nah, sinus frontalis ini, akan bermuara ke meatus, apa namanya, meatus nasi medius, atau melalui saluran yang disebut dengan ductus frontonasalis. ductus frontonasalis, yang nanti akan ke meatus nasi medius. Ya. Kita lihat di sini, beberapa struktur anatomis, ya, yang sebelah kiri. Ini, kalau kita lihat, tadi, nervus olfaktorius akan menembus lamina etforamina kribosa. Lanjutnya, melanjut menjadi bulbus, itu bulbus, itu tonjolan, ya, dan, akan, dari bulbus, nanti akan melanjut menjadi traktus olfaktorius. Ya, kalau ini sudah traktus, kalau pada ujungnya, yang bentuknya bulat, itu disebut dengan traktus olfaktorius. Ya, dari nervus olfaktorius, masuk melalui poramen, poramina et lamina kribosa, lanjutnya, melanjut ke bulbus olfaktorius, nanti di sana itu bersinap, ya, beberapa menjadi dengan mitra sel, nah, kemudian, akson dari mitra sel tersebut akan ke posterior, membentuk traktus olfaktorius, di mana beberapa akson dari sel mitralnya tersebut akan memberikan cabang ke kolateral, membentuk apa namanya, sel granular pada bulbus olfaktorius. Nah, nanti apa namanya, traktus olfaktorius tersebut akan terbagi menjadi stria olfaktori lateralis, stria olfaktori medial, dan stria olfaktori intermediate, intermediate. Di stria olfaktori medial, itu nanti akan melalui, akan menyilang melalui garis tengah di komisera anterior untuk mempersarapi bagian bulbus olfaktori yang kontralateral. Itu adalah nervus satu. Selanjutnya, kita lihat lagi ke posterior, ini masuk ke kanalis optikus inilah nervus optikus. Nervus optikus berperan dalam proses penglihatan. Nervus optikus berperan dalam proses penglihatan. Nervus optikus ini dianggap merupakan bagian derivat dari otak. Sehingga nervus optikus dibungkus oleh duramater. Sehingga di sekelilingnya itu akan terdapat duramater dan aliran cairan liko serebro spinal atau LCS. pada keadaan patologis seperti peningkatan tekanan intrakranial yang terjadinya peningkatan tekanan intrakranial maka bagian dari nervus optikus ini juga akan mengalami perubahan. Perubahannya dari nervus optikus yang tadi berbentuk cupping berbentuk seperti mangkok karena ada peningkatan tekanan intrakranial yang mangkok tadi akan terdorong bagian tengahnya sehingga nanti akan mengalami penonjolan yang disebut dengan papil edem. Oleh karena itu pada fullus kopi untuk mencari peningkatan tekanan intrakranial digunakan indikator adanya papil edem. Nah itu dari nervus optikus selanjutnya di belakang ini kan nervus optikus yang di belakang dari batang otak ini ada nervus ini merupakan nervus tiga atau nervus oculomotor fungsinya apa fungsinya sebagai nervus yang mempersarapi otot-otot ekstrinsik mata dan juga untuk dilator konstruktor pupil ya nah ada kalau misalnya hubungan antara nervus dua dan nervus tiga pertama kalau misalnya kita melakukan pemeriksaan fisik dengan rangsang cahaya direct dan indirect mengapa yang di kanan di center konstriksi nanti ternyata yang kiri juga ikut melakukan konstriksi ya karena pada yang kanan nanti masuk apa namanya melalui nervus dua nanti akan bersilang di neglius edinger westfall nah selanjutnya menyilang ke sisi kontralateralnya melalui nervus tiga dan terjadilah konstriksi pada pupil di bawah dari kalau kita lihat ini ada yang menyelinap dikit di bawah dari nervus tiga itu terdapat nervus enam ya nervus enam kalau kita lihat ke belakangnya ini ya ke belakangnya ini adalah nervus empat enam empat tiga lebih dominan untuk di sebagai serabut sarap motorik pada otot-otot ekstrinsik orbit ini apa namanya bola mata ya selanjutnya misalnya kita lihat ini ada nervus lima nervus lima dan ini nervus tujuh nervus lima dan nervus tujuh nervus tujuh ini nanti kita akan lihat bagaimana posisi dari nervus tujuh tersebut pada bagian telinga dia berperan apa namanya sangat erat hubungannya dengan telinga tengah sehingga beberapa keadaan patologis dari telinga tengah dapat mengganggu dari nervus fasialis kalau kita lihat lagi kita buka kita buka bagian bawah dari duramaternya kita terlihat lagi ini ada sinus frontal sinus frontalis selanjutnya yang ini ini kan ergita bulbus okuli bulbus okuli bulbus okuli nah ini ini merupakan serabut otot dari muskulus kalau kita lihat apa namanya arahnya ini merupakan serabut otot dari muskulus rectus superior muskulus rectus superior nah kalau kita lihat ini ada serabut serabut otot yang mengarah ke medial disini ada cantolnya ini adalah troclea kalau kita lihat serabut otot yang mengarah ke bulbus okuli ya dari belakang terus dia ke sisi medial ke daerah troclea ya ini merupakan otot atau muskulus oblikus superior muskulus oblikus superior selanjutnya selanjutnya ini ini yang diselimati oleh masih ada sisa-sisa dorometris ini adalah nervus 2 ya nervus 2 nah oke selanjutnya apa namanya terlihat ini nervus optikus nah ini adalah chiasma optikus ya chiasma optikus tempat persilangan dari nervus optikus ya selanjutnya pada kafum orbita kita lihat tadi kalau misalnya dari aspek superior ini aspek anteriornya pada sisi medial ini terdapat analis optikus analis optikus ini merupakan tempat keluarnya dari nervus optikus ya sedangkan di sisi fisura orbitalis superior tadi dilalui oleh nervus 3 4 6 dan 5 1 ada beberapa keadaan yang dapat terjadi berupa penebalan pada visura orbitalis superior ini bisa akibat peradangan atau penerbahan masa sehingga nanti akan mendesak pada bagian saraf-saraf yang dilalui oleh dilalui melalui visura ini ya selanjutnya yang di bawah yang di bawah ini merupakan visura orbitalis yang inferior visura orbitalis inferior ini dilalui oleh nervus maxilaris nervus zigomaticus fasa infra orbitalis dan serabut-serabut ganglion venopalatinum ya nah pada sisi sisi medial pada sisi medial terdapat lubang lubang ini merupakan kanalis meatus dari kanalis duktus naso lacrimalis ya naso lacrimal dimana kemarin kita sudah pelajari bahwa terdapat saluran antara kafum orbita ke rongga hidung yaitu melalui duktus naso lacrimalis sehingga nanti memungkinkan otoran pada mata akan didorong dari mata ke sisi medial selanjutnya diturunkan ke bagian rongga hidung pada waktu kita menangis juga sering terjadi aliran dari air mata ke rongga hidung melalui duktus ini di belakangnya ada cekungan cekungan ini yang disebut dengan fosa lacrimalis kalau misalnya kita lihat gambar yang kanan di gambar yang kanan ini kita lihat kita ulangi lagi ada beberapa bagian yaitu sinus frontal sinus etmoid sinus penoid penoid yang di atasnya terdapat selatur sika terus ini konkan nasalis superior konkan nasalis media konkan nasalis inferior ini meatus nasi media meatus nasi inferior meatus nasi media dan meatus nasi superior disini ada selah yang disebut dengan hiatus maksilaris apa fungsinya dari sinus ini sinus ini adalah fungsinya untuk bagian penumatisasi dari rongga kepala sehingga rongga kepala ini kepala menjadi lebih ringan mempertahankan tekanan ya nah apa yang terjadi apabila aliran alirannya aliran dari sinus ini mengalami sumbatan di dalam sinus ini terdapat mukosa yang nanti akan menghasilkan cairan ya cairan yang secara regular akan di drainase ke kanalisnya dan masuk ke meatus meatus kemuaranya di meatus nasi nah apabila terjadi penyumbatan maka akan terjadi peningkatan tekanan peningkatan tekanan pada rongga sinus hal itu akan mengakibatkan rasa nyeri rasa nyeri pada bagian sinus tergantung sinus mana bisa sinus masih laris frontalis atau spedmonoid ataupun etmoidnya kalau di frontalis berarti nanti akan sakit nyeri kepala pada bagian os frontal terus kalau misalnya etmoid maupun spenoid itu di pangkal hidung di belakang pangkal hidung kalau maksilaris di kedua pipi itu manifest beberapa manifestasi linisnya dan sakit sakit kepalanya itu di induksi dengan perubahan posisi terutama pada waktu menunduk kalau pada waktu sholat dia ruku maupun sujud tambah sakit nah ini ya ini kita bisa lihat ini sinus frontalis ini sinus spenoid sinus spenoid ini kon 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 kanas superior media dan inferior nah ini terdapat seperti kantong yang disebut dengan resesus spenoid moidalis yang merupakan nanti tempat muara dari sinus spenoid dan etmoidalis yang posterior sedangkan ini celah ini miatus nasi superior miatus nasi media dan miatus nasi inferior ya nah pada bagian hidung terdapat karti lagu yang berada di ujung hidung yang disebut dengan ini adalah stipulum hidung ya selanjutnya kalau misalnya kita lihat disini ini ada ini adalah spenoid ya oh ya ini lupa saya nanti ada hubungannya juga ini adalah ostium paringium tuba auditiva ostium paringium tuba auditiva ini nanti akan masuk ke telinga tengah salurannya fungsinya adalah untuk melakukan penyeimbangan tekanan pada telinga tengah nah pada keadaan tertentu misalnya pada pilek ya ini bagian tepi-tepi dari mukosanya akan terjadi pembekakan sehingga nanti akan menyumbat pada bagian ostium paringium tuba auditiva sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan rasa nyeri terus akan terjadi keluhan berupa kurang mendengar kurang pendengaran balik lagi tadi ada ospenoid sinus penoid sinus frontalis terus yang ini dua bagian ini merupakan saluran dari hiatus maxilaris hiatus maxilaris ya ini ada lobulus yang merupakan tempat anting-anting ini auricula ada tragus anti-tragus ya tragus itu yang bagian pulang bagian medial anti-tragus dan ini adalah meatus acusticus externus dan kanalis auditorius externus meatus acusticus externus merupakan saluran berbentuk huruf S yang membentang dari dasar konka sampai memberana timpani karena dia bentuk seperti S dan ini ada dua bagian kita lihat ini adalah pars oseus ya lebih sempit berbandingan dengan pars cartilagenia ini cartilago mengapa kok apa namanya apa namanya ada pars cartilago dan juga ada pars oseus ingat bentuknya seperti S talurnya seperti S dan ini ada pars cartilago sehingga memudahkan untuk mobilisasi oleh karena itu ya pada pemeriksaan fisik ini memungkinkan kita untuk melakukan beberapa manuver agar liang telinga ini terlihat lebih mendata sehingga memudahkan kita untuk mengevaluasi bagian liang telinga kanalis auditorius externus maupun memberan timpani kalau dalam KKD mungkin kalian melakukan beberapa manuver diantaranya dengan cara menarik pada orang dewasa menarik telinga itu ke suproposterior gunanya apa untuk yang tadi bentuknya S menjadi lebih mendatar memudahkan kalian untuk memariksa nah pada bayi juga pada bagian pars oseus ini bagian infro anteriornya kadang itu tidak sempurna bagian pars oseus nya tapi didapatkan celah yang disebut dengan foramen huske foramen huske nah meatus acusticus externus ini ditutupi oleh kulit yang sangat tipis dan melekat pada perikondium dan periostium kulit ini nanti akan melapisi permukaan luar dari membrana timpani ya di bagian yang jaringan subkutannya tebal terdapat glandula serumenosa nah glandula serumenosa ini nanti akan menghasilkan serumen serumen ini kalau orang awam disebut sebagai kotoran telinga kotoran telinga ini sebenarnya normalnya itu akan hilang dengan penguapan dia akan menguap sendiri karena dia merupakan jaringan minyak yang nanti dia akan menguap dengan panas suhu tubuh tapi dia juga bisa mengembang terutama pada saat terkena air jadi sering sekali kalau misalnya ibu-ibu habis keramas kan lampunya panjang keramas masuk ke telinga sehingga serumennya itu nanti akan membesar menutup apa yang terjadi maka dia katakan kurang pendengaran tiba-tiba mengalami kurang pendengaran kita inspeksi ternyata terjadi obstruksi obstruksi pada kanalis auditorius externus nya layanan infeksi pada bagian daerah kanalis ini disebut sebagai otitis externa atau otitis externus ya oh iya tadi bagian auricula auricula ini sebenarnya terdapat beberapa otot yaitu musculus auricularis anterior musculus auricularis superior dan musculus auricularis posterior dimana musculus extrinsic auricular ini fungsinya kalau yang musculus auricularis anterior menarik auricular ke arah depan musculus auricularis posterior menarik ke arah belakang dan musculus auricularis superior mengangkat auricular sehingga kalau bisa kalian lihat ada di TV ada orang-orang yang bisa menggerakkan telinganya menggerakkan ke depan ke atas itu merupakan fungsi dari musculus extrinsic dari auricula selenjat limfe pada auricula ini nanti dia akan mengalir ke limfonodi preauricula dan limfonodi retroauricula oleh karena itu misalnya keadaan-keadaan patologi seperti otitis eksternal terus ada abses misalnya ke di daerah lobulus habis postindik maka nanti akan terjadi pembesaran pada preauricula ataupun di retroauricula selanjutnya kita lihat setelah masuk ke liang-telinga ada satu selaput yang membatasi yang membatasi yang disebut dengan kafum timpani atau kafitas timpani ya kafitas timpani atau memberanah timpani ya nah memberanah timpani ini fungsinya adalah untuk melakukan peningkatan apa namanya getaran suara sehingga akan meningkatkan dari getaran suara menjadi 22 kali selanjutnya getaran tersebut akan di apa namanya disalurkan melalui tulang-tulang pendengaran tulang-tulang pendengaran terdiri dari maleus inkus dan stapes kalau kita lihat ini bagian dari ini memberan telinga memberan timpani terus ini adalah os maleus ya os maleus sedangkan ini ada ligamentum nah ini merupakan ligamentum maleus super rios maleus super rior ya lanjutnya inkus setelah inkus nanti akan stapes ya ini adalah stapes apa namanya nah ruangan ini ruangan dari telinga tengah inilah yang disebutkan kavitas timpani kavitas timpani nah kita lihat disini ada otot-otot juga otot-otot yang ini adalah muskulus tensor timpani muskulus tensor timpani selanjutnya ini saluran ini ini adalah tuba auditiva nah ada yang menarik juga disini ini adalah otot yang cukup besar ini adalah muskulus levator pelipalatini apa fungsinya muskulus tadi ada muskulus tensor timpani itu berfungsi untuk meningkatkan getaran menjadi 22 kali lebih nah ada tiga otot yang memegang peranan penting dalam mekanisme pembukaan tuba secara aktif ya kalau misalnya tuba ini dan juga berperan dalam menurunkan menurunkan getaran jadi seperti safety lah safety muscle agar kalau misalnya pada suara dengan intensitas tinggi jadi tidak diperbesar lagi ya nah ada tiga otot yang merupakan penting salah satunya itu adalah muskulus tensor velipanatini levator velipanatini dan muskulus salping paringius nah sorry ketiga otot ini sebenarnya berfungsi dalam mekanisme pembukaan tuba secara aktif fungsinya apa tuba tadi untuk menyamakan tekanan pada kafum timpani dengan dunia luar ya dengan dunia keluar sedangkan untuk kontraksi dari muskulus tensor velipanatini itu biasanya terjadi pada waktu saat menelan mengunyah atau menguap nah pada keadaan ini pada keadaan tensor velipanatini kontraksi maka memberan pars cartilagin gimnasia akan ditarik ke lateral lateral apa namanya oleh muskulus tensor velipanatini sehingga lumen tuba akan terbuka nah muskulus tensor timpani itu berfungsi berfungsi untuk meregangkan memberanan timpani dan muskulus stapes stapidius ini adalah dua otot yang berfungsi sebagai sorry dua otot yang berfungsi sebagai safety muscle muskulus tensor timpani dan juga muskulus stapidius stapidius itu mengatur berakan stapes dan juga tensor timpani itu meregangkan memberanan timpani sehingga mereka akan menjaga agar yang tadi fungsi dari memberanan timpani meningkatkan tekanan kalau bila terjadi bunyi dengan intensitas yang tinggi mereka akan meregang sehingga akan menurunkan lagi akibatnya bunyi tidak akan disalurkan dalam intensitas yang tinggi nah dalam intensitas yang tinggi selanjutnya ya kita lihat ini metus apus tipus externus metus apus tipus externus memberanan timpani kapitas timpani selanjutnya ini adalah bagian dari telinga dalam bagian telinga dalam ini ada kanalis semi circularis ini ya ini merupakan kanalis semi circularis sup prior ya lanjutnya yang di bagian ini ini merupakan kanalis semi circularis yang posterior sedangkan ini yang kanalis semi circularis yang lateralis atau horizontalis ya kita lihat ini anterior posterior posterior dan lateralis ya nah kalau misalnya untuk yang superior ujung lateralnya yang superior ini ujung lateralnya akan membentuk ampula dan bermuara ke vestibulum di bagian superior sedangkan untuk yang posterior krus inferiornya itu akan membentuk ampula dan bermuara ke vestibulum di bagian inferior dan krus superiornya membentuk krus osium komunis nah analis semi circularis yang lateral ujung ujung ujungnya akan bermuara dekat dengan ampula dari kanalis semi circularis superior di atas fenestra vestibuli ya nah kanalis semi circularis ini fungsinya apa terutama dalam proses keseimbangan adanya lepasnya otolit pada kanalis semi circularis akan mengakibatkan kelahiranan patologis berupa vertigo berupa vertigo ya nah kalau kita lihat ini kanalis semi circularis nah yang bulat besar ini ini adalah kok lea ya kok lea kok lea apa fungsinya mengapa kok disebut dengan kok lea kok lea ini dinamakan demikian karena bentuknya seperti rumah si put nah fungsinya kok lea ini ke bagi untuk saraf pendengaran jadi kalau misalnya kita lihat ada dua bagian yaitu analis semi circularis ya dan ada kok lea nah fungsinya berbeda-beda yaitu fungsi keseimbangan dan satu lagi fungsinya untuk pendengaran ya kalau misalnya kita lihat nervus 8 vestibulo kok learis ya vestibulum vestibularis dan kok learis kita lihat disini ini adalah memberana timpani nah ini bagian dari korda timpani korda timpani ya kalau misalnya korda timpani ini berkaitan dengan nervus fasialis dan ini adalah kafum timpani daerah telinga tengah nah oleh karena itu ya oleh karena itu ini juga korda timpani ini nervus fasialis oleh karena itu beberapa kelainan pada bagian telinga tengah dapat mempengaruhi dapat memberikan efek pada kerusakan bisa farsial dari nervus fasialis sehingga kadang itu otitis media akut supurativa tiba-tiba setelah itu nanti akan terjadi lesi pada nervus fasialis berupa belspalsi ya jadi hal inilah yang memungkinkan pada orang-orang dengan kelainan pada keadaan patologis di kafum timpani atau daerah telinga tengah sehingga bisa menyebabkan terjadinya belspalsi karena kedudukan dari nervus fasialis yang melewati bagian korda timpani dan nervus fasialis yang melewati pada bagian kafum timpani selanjutnya selanjutnya kita ke orbita nah kalau misalnya kita lihat disini ada beberapa bagian dari bola mata pulbus okuli dan juga beberapa otot-otot ekstrinsik kalau kita lihat ini ada otot yang menyilang tadi dari ke arah medial terus nanti ada santolannya troclea nah ada troclea ini dia menyilang terus menyilang ke bagian atas ini yang disebut dengan musculus apa namanya musculus oblikus superior ini terdapat otot yang berada di bagian superior dan bentuknya lurus kalau lurus dalam anatomi disebut dengan musculus rectus superior musculus rectus superior ini juga merupakan potongan dari musculus rectus superior kalau di atas dari musculus rectus superior ini nanti dia akan ke daerah palpebra ini merupakan musculus levator palpebra superior di bagian ini lateral ya lateral ini merupakan musculus rectus lateralis dan ini medial musculus rectus medialis dari mana kita tahu ini medial mana lateral patokannya adalah troklea ini troklea ini berada pada sisi medial cantolan dari musculus obliquus superior ya kalau kita lihat ini ini kan dari medial ini adalah musculus obliquus superior musculus rectus superior rectus medialis lateralis nah ini obliquus inferior musculus obliquus inferior rectus inferior apa fungsinya musculus rectus lateralis musculus rectus lateralis fungsi utamanya adalah abduksi sedangkan yang medialis kebalikannya yaitu adduksi ya musculus rectus superior itu elevasi elevasi berarti dia melihat ke atas tapi dia memiliki fungsi tambahan lainnya yaitu selain elevasi dia juga adduksi dan intorsi masuk ke dalam ya elevasi adduksi dan intorsi nah musculus rectus inferior itu tadi elevasi berarti kalau dia ke bawah namanya depresi fungsi utamanya adalah depresi bola mata tapi dia memiliki fungsi tambahan yaitu adduksi dan extorsi ya keluar baru masuk ke dalam adduksi dan extorsi musculus oblikus superior kalau kita lihat ini kalau ditarik seret nah berarti nanti kalau ini ditarik dia fungsinya apa depresi fungsi utamanya depresi tapi fungsi tambahannya karena dia ditarik nah ini ke bawah terus ke samping juga jadi abduksi dan intorsi ya dia muter ke sini intorsi dan abduksi menjauh sedangkan oblikus inferior kita tarik ke sini dia fungsinya untuk mengelevasi arahnya ke extorsi dan abduksi menjauh ya kalau kita tarik seret logikanya dia akan ke sini extorsi ya dan juga abduksi akan menjauh ya lanjutnya kita ke daerah konjuntiva konjuntiva merupakan mokosa yang tipis dan transparan yang menutupi permukaan belakang palpebra kemudian membalik dan menutupi bola mata konjuntiva itu ada konjuntiva palpebralis konjuntiva bulbi ya ada konjuntiva furnish ya nah beberapa kelainan-kelainan pada konjuntiva terutama pada konjuntiva bulbi kita bisa melihat adanya peningkatan dari vaskularisasi bisa juga jaundis jaundis itu kuning pada konjuntiva bulbi kalau konjuntiva palpebralis kita juga bisa melihat apakah konjuntiva palpebralisnya pucat atau tidak kalau pucat itu kemungkinan HB-nya turun ya terus kalau misalnya pada konjuntiva bulbi kuning ya itu jaundis nah ada beberapa kelainan pada mata berupa peningkat mata merah mata merah yang diakibatkan terjadinya peningkatan vaskularisasi ya kita lihat disini ada namanya injeksi siliar ya injeksi siliar atau perikornea nah injeksi siliar atau perikornea ini terjadinya peningkatan vaskularisasi oleh arteri siliaris yang aliran darahnya ke sentral biasanya kelainan ini kelainan yang terjadi terdapat pada bagian kornea atau iris ya injeksi siliar atau injeksi perikornea ini adalah kornea di daerah pingir-pingir kornea ini akibat peningkatan vaskularisasi dari arteri siliaris ya dimana aliran darahnya nanti akan ke arah sentral dan kelainannya ini pada daerah kornea ataupun iris kita lihat berbeda gak dengan injeksi konjung tiva injeksi konjung tiva dia berada di daerah pinggir ya ini akibat peningkatan dari vaskularisasi dari arteri konjung tiva posterior dimana alirannya ini arah ke perifer kelainannya dimana kelainannya di konjung tivanya kalau ini berarti konjung tivitis kalau adanya injeksi konjung tiva beda ya dengan injeksi perikornea nah ada injeksi episkleral injeksi episkleral ini terganti karena peningkatan dari vaskularisasi arteri siliaris longus nah biasanya kelainannya dimana kelainannya pada biasanya berupa glokoma ataupun mdof mdof talmitis ya itu kelainan-kelainannya jadi kalau pada mata merah terutama yang kalian lihat itu adalah konjung tiva bulbinya maka bisa dibedakan apakah injeksi siliar atau perikornea injeksi konjungtiva atau injeksi episkleral ya dimana injeksi-injeksi pada apa namanya pada konjungtiva ini akan memberikan diagnosis dan tempat kelainan dari keadaan patologis tersebut selanjutnya kornea kornea ini berasal dari perkataan kornu yang berarti tanduk ya kornea ini transparan dan avaskular arah perifer kornea berhubungan langsung dengan sklera dengan cara limbus kornea ya limbus kornea ke daerah pinggir ke perifer langsung ke ini adalah limbus kornea yang berhubungan dengan sklera bagian kornea yang apa namanya berhubungan dengan sklera nah lapisan kornea itu terdiri dari kalau misalnya kita bicara tentang histologi dari luar ke dalam ada epitel terus membrana bauman substansia propia atau stroma membrana desmen ya dan endotel nah yang paling sering rusak itu adalah pada bagian membrana bauman ya nah pada membrana desmen atau lamina basalis posterior biasanya lapisan ini lebih tebal lebih kompak dan lebih elastis dibandingkan dengan lamina basalis anterior sehingga membrana desmen ini lebih resisten terhadap trauma dan proses patologik nah di bagian perifet dari membrana desmen ini akan membentuk anyaman pada angulus iridocornialis yang disebut ligamentum pectinati dimana akhir dari membrana desmen merupakan suatu garis melingkar yang disebut dengan garis walbe kalau misalnya kalian lihat secara histopatologi kelainan-kelainannya bisa mikrokornia maupun megalokornia pada apa namanya kelainan kongenital terus juga sering terjadi kekeruhan atau misalnya apa namanya untuk terjadinya trauma pada bagian cornea nah pemeriksaan cornea ini dapat dilakukan dengan menggunakan slit lamp terus kita lihat kamera oculi anterior kamera oculi anterior ini merupakan sudut atau ruangan antara bagian belakang cornea dan juga iris ya iris kita bisa melihat apakah terjadi peningkatan tekanan pada kamera oculi anterior ataukah terjadi peningkatan tekanan misalnya pada glopoma intraocular pressure bisa dilihat dari pemeriksaan kedalaman dari sudut irido cornealis tersebut pada peningkatan pada peningkatan tekanan intraocular pada glopoma terutama glopoma sudut tertutup ini nanti akan bagian Z ini akan berkurang dengan cara apa kalian bisa melihatnya dengan cara di center di center dari sisi lateral lihat berkas cahaya yang ada di sisi medialnya apakah penuh ataukah terhalang kalau terhalang berarti di sini terjadi penyempitan kadang di kamera oculi anterior ini juga dapat terjadi kumpulan darah akibat trauma yang disebut dengan hipema hipema lanjutnya iris nah iris ini merupakan lanjutan dari korpus hiliaris ke depan dan merupakan diafragma yang membagi bola mata menjadi segmen anterior dan segmen posterior kalau di bagian anterior itulah nanti menjadi kamera oculi anterior sedangkan di bagian posterior itu adalah kamera oculi posterior nah iris di bagian tengah akan membentuk celah yang disebut dengan pupil pupil nah sesudah histologinya iris itu ada endothelium iridis trauma iridis yang dimana kalian sudah sudah baca pada bagian histologi kemarin nah ada beberapa apa namanya kelainan-kelainan pada iris kalau misalnya pada orang dewasa orang Indonesia biasanya iris itu berwarna coklat atau kehitaman kadang ada iris ini yang tidak mengandung sel pigment yang disebut dengan albino ya albino terus untuk kontraksi dan relaksasi ini dipengaruhi oleh adanya dua macam otopolos yaitu muskulus pintar pupil dan muskulus dilatator pupil fungsi dari muskulus pintar pupil ini merupakan karena bentuknya pintar dia berbentuk berjalan sirkular dan terletak di dekat tepi pupil ya sirkular dan letaknya di tepi pupil apabila kontraksi maka akan terjadi konstriksi pupil yang disebut dengan miosis sedangkan bila relaksasi akan terjadi dilatasi pupil yang disebut dengan midriasis otot ini mendapat perserapan dari parasimpatis yang berasal dari nervus oculomotorius serabutnya datang dari nukleus edinger westphal jadi kalau misalnya kita lihat yang seperti yang saya jelaskan tadi mengapa kalau misalnya di senter kanan yang kiri juga ikut miosis nah ada juga muskulus dilatator pupil bentuknya ini yang bentuk seperti radiar radiar di tepi iris nah kontraksi dari otot ini akan menyebabkan terjadinya midriasis kalau muskulus dilatator pupil ini mendapat perserapan dari serabut-serabut simpantis setinggi daerah cervicalis ya kelainan pada iris ini dapat berupa salah satunya ini adalah koloboma koloboma ini adalah celah lain pada iris selain pupil ya jadi kalau lubang-lubang pada daerah mata disebut sebagai koloboma kalau ini adalah koloboma iris ya ya lanjutnya lensa kristalina lensa kristalina itu pada manusia berbentuk biconvec dan apaskuler tidak berwarna dan transparan permukaan belakangnya lebih cembung lebih cembung dibandingkan dari permukaan anteriornya ya nah lensa itu termasuk dalam media refrakta selain selain dari cornea agus humor lensa dan vitreus humor ya fungsi lensa apa fungsi lensa adalah memfokuskan cahaya di retina sehingga menjadi gambaran yang sempurna nah pada lensa kita kenal sebagai ada namanya gaya akomodasi ya gaya akomodasi ini apa gaya akomodasi adalah proses perubahan lensa yang dapat berubah-ubah sesuai dengan jarak objek yang nanti akan merubah dari indeks bias lensa tersebut ya pada orang tua apabila terjadi proses sklerosis maka kekuatan akomodasinya akan berkurang sehingga lensanya tampak lebih pipih karena itu lensanya lebih pipih mengakibatkan orang ini orang tua itu tidak dapat membaca dengan jelas pada jarak pada jarak baca yang semestinya nah inilah yang disebut dengan pres biop ya nah beberapa apa namanya kelainan-kelainan pada lensa ya pada lensa kita lihat ini lensanya kelihat ada putih nah kalau terlalu putih terjadi kabut ya kalau misalnya pada pemeriksaan fisik kita lihat ada seperti seperti berkabut terus dia meneluhkan saya kurang penglihatan yang berkurang kelihatan seperti kabut nah ini kemungkinan jadinya proses dengerasi pada lensa kristalina berupa katarak kalau ini bisa lihat gak beda kan antara yang normal dengan yang tidak ini tidak ada lensa sama sekali copot lensanya ini disebut dengan avakia ya avakia ya nah ada yang kadang lensa yang sangat cembung yang disebut dengan sperofakia kalau tidak ada lensa avakia ya ini kadang-kadang patologisnya lanjutnya retina ya retina ya retina retina merupakan membran syarap yang tipis halus tidak berwarna dan transparan apa fungsinya berfungsi sebagai reseptor dari sinar ya reseptor dari sinar nah retina itu kalau secara histologi itu terdiri dari 10 lapisan ya dari stratum pigmenti retina sampai membran limitans internal dengan fungsi masing-masing ya terutama pada apa namanya lapisan konus dan basilus itu fungsi konus terutama itu untuk melihat warna melihat cahaya dengan intensitas tinggi dan untuk penglihatan sentral ya untuk yang konus sedangkan basilus untuk melihat cahaya dengan intensitas rendah dia tidak dapat untuk melihat warna dan untuk penglihatan perifer dan orientasi ruang nah kalau misalnya kita lakukan pemeriksaan fundus coffee di tengah-tengah dari apa namanya tengah-tengah dari aksis visual itu terdapat fovea sentralis ya povea sentralis nah di bagian medialnya itu kita lihat ada bagian optik nervous optikus ya nervous optikus dengan tempat ciri khasnya adalah tempat dari keluarnya dari pembuluh darah makula lutea akan tampak lebih merah daripada sekitarnya dan pada fovea sentralis seolah-olah ada cahaya yang disebut dengan fovea refleks seolah-olah ada cahaya yang disebut dengan fovea refleks nah pada daerah makula lutea ini merupakan daerah dengan penglihatan paling tajam struktur makula lutea sebenarnya tidak ada serabut sarap sel-sel ganglion sangat banyak di daerah perifernya tetapi di makula sendiri tidak ada lebih banyak sel konus daripada sel basilus dimana kita ketahui tadi sel konus tersebut untuk melihat warna melihat cahaya dengan intensitas tinggi dan untuk penglihatan sentral di bagian nasal dari makula lutea bagian nasalnya atau bagian medial itu terdapat nervus optikus pada papil nervus optikus ini hanya terdiri dari serabut sarap dan tidak mengandung konus maupun basilus basilus karena itu di nervus optikus ini tidak dapat melihat sama sekali dan disebut sebagai skotoma fisiologi atau blind spot di bagian di bagian di bagian tengah dari nervus optikus itu terdapat lekukan yang nampak lebih pucat besarnya kurang lebih seperti 3 diameter papil inilah yang disebut dengan eskavacio fisiologis dari tempat ini akan keluar fasa centralis retina yang kemudian bercabang ke atas dan ke bawah fasa centralis retina yang bercabang ke atas maupun ke bawah arterinya ini bersifat N arteri jadi tidak ada anastomosis nah beberapa kelainan pada retina salah satunya adalah kita lihat ini ada probekan lepasnya retina yang disebut dengan retinal detachment atau ablasio retina ablasio retina ini akan mengancam kebutaan mengancamkan kebutaan kalau retinanya sudah tidak nempel lagi kalau misalnya kita kemarin secara teoritis sudah dengar bahwa retina itu ditempelkan melalui adanya tekanan pada corpus vitrium corpus vitrium corpus vitrium nah sopotnya retina disebut dengan retinal detachment atau ablasio retina biasanya pasiennya mengeluhkan sebelum terjadinya kehilangan penglihatan dia mengeluhkan adanya kayak flash flash light kayak kilatan kilatan petir di matanya ya lanjutnya kita lihat ini tadi tadi bahwa papil papilan nervous opticus itu bentuknya seperti cupping ya seperti cupping nah tadi sudah saya katakan bahwa nervous opticus itu dibungkus juga oleh duramater dan dialiri dialiri oleh lcs sehingga pada keadaan tertentu misalnya peningkatan tekanan intrakranial ini kalau misalnya tekanan intrakranial 30 maka dia akan mendorong yang tadi bentuknya seperti cupping mangkok ya mangkok kan di tengahnya kan bolong nah itu adalah ini normalnya pada saat terjadi peningkatan tekanan intrakranial maka mangkok itu yang tadi cupping dibalik bagian yang menonjolnya itu ke depan nah inilah yang disebut dengan papilla edema papilla edema ya nah bagaimana kalau misalnya pada glaucoma glaucoma itu peningkatan tekanan intraokular kalau kita lihat ini kan tekanannya lebih tinggi intraokular dia akan mendesak kalau misalnya kayak cupping itu nambah lebih lebar ya jadi kita lihat ini normal cuppingnya papilla nervosoptikusnya ini nambah lebar nambah dalam nah ini menonjol jadi papilla edema ya papilla edema saya lupa tadi tentang media refrakta media refrakta itu terdiri dari cornea akus humor lensa dan juga vitrius humor ya pada kakade nanti kan kalian bisa lihat ada pemeriksaan dengan menggunakan trial lens dan juga pinhole apa guna pinhole pinhole itu untuk memperbaiki apa namanya akomodasi pada dan indeks bias pada media refrakta dengan cara dimasukkan pinhole sedikit apa namanya lubang nah itu berguna untuk menyingkirkan apakah kelainannya di media refrakta ataukah di bagian lain misalnya di retina di bagian sarap atau bagian struktur yang di luar media refrakta jadi kalau pada waktu pinhole ya kalian lakukan pinhole ternyata ada perbaikan ya peningkatan dalam ketajam penglihatan misalnya yang pertama dia yang kanan tidak terbaca terus di pinhole ternyata jadi terbaca pada saat kalian melakukan pemeriksaan fisik pemeriksaan fisik untuk pemeriksaan tajam penglihatan pinhole meningkat berarti kelainannya itu pada media refrakta sehingga dapat dikoreksi dengan lensa itu mungkin tambahan dari saya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih